hai oke assalamualaikum sobat jb di video kali ini video terusan ya kemarin Redmi Note 4 mediatek atau nickel itu kan restart-restart terus sudah pada tahu ya pertama kita lepas dulu baterainya soket baterai kita lepas terus biarkan dingin beberapa saat setelah sudah kalian pasang lagi soket baterainya atau bagi kalian yang tidak bisa membuka casing belakang tidak bisa mencobot baterai kalian bisa memencet tombol power hingga mati ya Oke lanjut kita nyalakan HPnya kita tunggu dia masuk ke menu home screen namun di sini kalian harus cepat-cepat gerak cepat mematikan HPnya jangan sampai nyambung ke SIM ya jangan sampai nyambung ke internet intinya pastikan sim cardnya dilepas terus kita langsung cari mode pesawat nah sampai disini kalian harus mengaktifkan USB debugging eh pergi ke setelan terus tentang MIUI tentang ponsel nah disini kalian tab dua kali hingga muncul opsi pengembang ya terus Scroll ke atas aktifkan opsi pengembang dan USB debugging kalian aktifkan terus kalian siapkan kabel USB yang bagus terus siapkan juga drivernya pastikan sudah terdeteksi seperti ini ya jika belum terdeteksi seperti ini artinya driver belum terinstall jadi kalian harus menginstall driver dulu untuk driver silahkan cek di video sebelumnya silahkan cek deskripsi selanjutnya kita buka minimal ADB pastikan HP sudah tersambung ke laptop dan posisikan di tempat yang nyaman ya selanjutnya kita ketik ADB device seperti ini enter dia harus terdeteksi sebagai ID sekian sekian kalau belum terdeteksi itu bermasalah di driver belum tersimpan atau belum terinstall selanjutnya kalian ketik ADB cell ADB cell enter nah keterangan seperti ini ada masalah di HPnya dia minta autoress minta perizinan ya keterangannya seperti ini device on autoress kalian buka HPnya dalam posisi nyala nah muncul seperti ini kalian izinkan setelah sudah kalian ketik lagi ADB cell nah ini sukses selanjutnya kita ketik PM spasi uninstall spasi strip k spasi strip dua kali user spasi 00 ya bukan Oh nah spasi kom Google Android ksf setelah sudah kalian enter nah ini sudah sukses kalian bisa cabut baterainya dan restart kembali HPnya ya caput aja kabel di laptop atau enggak perlu juga enggak apa-apa kalian restart setelah restart kita tunggu dia nyala ya tetunggu nyala ke menu home screen dan kalian harus mempersiapkan kartu SD untuk menginstal play service versi 3 Oh ya sebelumnya kalian buka aplikasi dulu ya buka pengaturan terus aplikasi terinstal disini kalian cari Google Play Store dan layanan Google Play bagi yang bahasa Inggris tinggal disesuaikan aja disini kalian tinggal hapus data hapus data keduanya baik Google Play Service ataupun Google Play Store kalian hapus data nah setelah sudah kalian balik ke menu menu awal dan pasang micro SD nya ya kalian pasang micro SD nya kemudian kalian install nah ini dia aplikasinya kalian install sebelumnya berikan izin dulu ya sumber eksternalnya sumber tidak dikenalnya kalian berikan izin dulu nah setelah sudah kalian install Google Play Service yang versi 3 ini kita tunggu ya dia lagi proses instalasi namun disini kalian untuk step ini kalian membutuhkan akses internet nah disini kalian aktifkan dulu Wifi nya oke setelah sudah kalian klik ya yang tombol tengah klik dan biarkan sampai selesai namun tetap ditunggu karena dia akan setelah bertahap menginstal aplikasi yang berhubungan dengan Play Service oke kita tunggu ya oke kita tunggu ya nah kita install berikan izin kita tunggu yang lain kita tunggu yang lain dia akan menginstal beberapa aplikasi sistem dia menginstal lagi dan sampai disini akan ada keterangan error ya kalian gak usah panik cukup restart aja HP nya langsung di restart oke kita restart dan kalian tunggu hingga masuk ke menu homescript oke HP nya sudah nyala kita buka Play Store nya silahkan kalian perbarui semuanya ya baik aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan silahkan download sampai disini sudah selesai kalian bisa melakukan pengecekan baik aplikasi yang sering kalian gunakan seperti ini nah ini ada aplikasi untuk ngecek Play Service nya apakah sudah terbaru ya nah ini keterangan seperti ini berarti sudah yang terbaru seperti kendala yang terjadi jika Play Service sudah terupdate maka akan kumat restart nya ya tapi ini sudah sukses nah sekarang saya akan mencoba memasangkan sim card agar lebih fix ya hingga video ini dibuat ini video saya buat kemarin malam makhrib ya nah video ini saya edit esok harinya dan HP masih kondisi normal belum ada masalah sudah saya pakai untuk YouTube sudah untuk ya segala macam ya enggak ada masalah namun yang jadi masalah jujur aja ini belum fix fix banget ya kalian jangan menggunakan GPS itu masih ngebug nanti suatu saat kalau sudah fix saya buatkan lagi videonya ya jadi ini solusi paling ya sementara ya sementara yang terakhir jangan pakai GPS dulu kalau kalian menggunakan GPS ya kumat lagi nah disini saya menggunakan MiWid 8 ya saya menggunakan MiWid 8 saya menggunakan MiWid 8 bagi kalian yang menggunakan MiWid 8 ya silahkan dicoba aja namun jika cara tersebut cara ini gagal di MiWid 8 kalian downgrade saja ke MiWid 8 dan bagi yang tidak tahu akun MyCloud nya kalau kalian flash ke MiWid 8 atau MiWid mana pun akan terkunci MyCloud jadi kalian harus flash bypass bisa menggunakan ROM yang sudah bypass bisa juga ya pakai cara lain untuk cara flash ROM yang sudah bypass mungkin besok akan saya update videonya oke kita tunggu ya dia sedang merestart dan sudah beberapa kali saya restart ini sudah nggak ada masalah yang artinya ini sudah fix ya oke semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ya jangan lupa subscribe like komen dan share jika video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya saya mas yan salam selamat menikmati selamat menikmati Mantap!